Halo selamat pagi selamat datang di channel berhijuryah kembali menghadirkan informasi tentang dunia pertanian tanaman buah tanaman dias dan hidroponik kali ini kita akan coba belajar aplikasi bagaimana caranya untuk bayar pohon yang sedang berbuah atau berkembang ini maksimal buahnya dan banyak yang jadi serta tidak banyak rontok di video sebelumnya kami sudah sampaikan bahwa ada empat tips jitu untuk teman-teman yang ingin tanamannya ini sudah jadi buahnya tanamannya yang tidak yang sedang berbuah supaya tidak rontok buahnya nah ini kemarin saya dapat WhatsApp ya dari teman-teman bang dijelaskan dong berapa dosisnya baik ya nah ini yang pertama kita akan coba karena ini tanamannya ini mangga jenis mangga okyong nah ini yang video yang sebelumnya juga saya akan menghadirkan mangga jenis okyong juga lagi kembang kebetulan ini udah hampir satu bulan udah mulai jadi buah lumayan buahnya banyak di sisi lain lagi ada bunga di cabang lain juga lagi ada bunga nah ini dia oke teman-teman semua baik kita langsung aja yang pertama cukupin M monokalium pospat atau MKP MKP ini teman-teman bisa cari di toko pertanian yang terdekat berbagai merek yang jelas kalau saya ini ada dari meroke ya kandungan pospatnya 52% kaliumnya 34% silahkan teman-teman bisa ambil merek lain juga sama yang penting kandungannya teman-teman nah kemudian kedua berikan KNO3 atau kalium nitrat nah ini untuk menguatan bunga dan buah ya kandungannya 13% nitrogen dan 46% kalium oke nah ketiga jika PH tanaman tidak stabil nah ini PH netralnya akan di posisi 6-7 nah ini teman-teman semua bisa berikan kapur dolomit ini ini kurang lebih ada 3 on ya 250 gram nah ini akan kita coba aplikasikan dengan E4 E4 ini tujuannya untuk supaya karena kita memberikan pupuknya pupuknya unorganik ya setiap dua minggu sekali maka kemungkinan akan menurunkan kualitas tanah maka dari itu akan kita berikan didampingin dengan E4 E4 ini diberikan bisa seminggu sekali bisa dua minggu sekali terutama tanaman-tanaman yang sedang buah ini bisa seminggu atau dua minggu teman-teman semua nah baik siapkan ember kita langsung saja ya diberikan takarannya seperti ini baik teman-teman ini takarannya kita berikan MKP sama KNO3 ya nah ini ember yang kita gunakan ini kapasitas 12 liter saya udah isi kelihatan ya teman-teman nah ini ada 11 ya 11 liter ini saya ambilnya 10 liternya 1 sendok cukup 1 sendok makan aja 1 sendok makan ya peres ya peres aja 1 2 sendok makan oke nah KNO3 nya pun sama KNO3 nya 2 sendok makan kita mix ya kemudian untuk aduknya silahkan temen-temen membutuhkan tangan pakai alat juga bisa tapi kita kita akan yang penting tangan yang penting tangannya steril bersih aduk ya teman-temen semua aduk sampai butirannya larut nah ini diberikan em4 satu tutup satu tutup saja oke satu tutup seperti ini temen-temen ya satu tutup boleh tambahin dua tutup deh satu tutup 5 liter jadi gampang hitungnya oke nah ini temen-temen semua diaduk aduk sampai ini warna nutrisinya agak sedikit kecoklatan ya baru kita kita siramkan sebelum kita siramkan temen-temen sahabat berhijur ya tanaman yang akan kita siramkan KNO3 dan NKP ini terlebih dahulu sekitarnya digemburin dulu ini kita sudah tadi kita gemburin agar mempermudah penyirapan ya temen-temennya nah kemudian jangan lupa sebelum penyiraman kita cek apakah tanahnya basah atau kering kalau basah kalau bisa kita tahan dulu jangan langsung kita siram tunggu dia kering sebab kenapa temen-temen semua kalau tanaman dalam kondisi tanah yang basah itu kondisinya dia sudah kenyang lah ya udah kenyang kalau kita bilang udah kenyang dikasih makanan ini juga kayak kita aja udah kenyang dikasih makanan enak-enak juga gak mau ya temen-temen semua begitu pun tanaman artinya kalau kondisi udah kenyang tunggu dia tanahnya sekitar sudah kering baru kita berikan nah ini karena ini kan udah basah karena udah dipakein tadi pagi udah kita pakein nah nanti setiap pohon diberikan 5 liter aja cukup ini buat 2 pohon ya temen-temen semua nanti untuk minggu keduanya bisa diberikan kapur dolomit ini kapur dolomit sih bisa sebulan atau dua bulan sekali ya temen-temen semua gak perlu tiap minggu atau dua minggu sekali oke diberikan 250 gram cukup buat satu pohon buat pohon-pohon itu ya oke nah yang keempatnya kan temen-temen bisa pruning tanaman tanaman yang terlalu rapat daunnya untuk menghindari ee buah yang banyak rontok serta serta pecah suka nah itu seringnya kurang mataharinya ini alhamdulillah ini udah dapet matahari tangan-tangannya juga buahnya udah banyak jadi ya temen-temen semua oke dari saya tips untuk ee merawat tanaman agar buahnya tidak banyak rontok tipsnya gini silahkan dicoba selamat beraktifitas semoga tanaman temen-temen semua semakin subur semakin makmur dan semakin berhijoria terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih